Kita potong kotak-kotak kecil. Sudah mulai mendidih pemirsa adonan kopiornya. Artinya apinya bisa kita matikan. Alright, kita buat kopiornya pemirsa. Pondok pesantren ini didirikan tahun 1955 oleh Syekh Haji Salif Tuang Kusuta atas swadaya dari masyarakat sekitar. Kelihatannya mereka semua lagi pada belajar pemirsa. Sementara menunggu mereka selesai belajar dan juga menunggu waktu buka puasa, saya punya satu menu lagi. Jadi kita masuk lagi yuk. Kalau tadi saya sudah membuat snacknya, buka puasa harus ada minuman yang segar juga. Untuk minuman yang segarnya, saya akan buat es kopior agar kacang merah. Alright, yang pertama akan saya buat adalah satu bungkus agar-agar yang tidak ada warna. Kita tambahkan dua sendok makan gula pasir. Ini kita aduk-aduk dulu. 450 cc santan. Santan yang keencerannya sedang. Jadi jangan terlalu kental, tapi jangan juga terlalu encer. Oke, kita masukkan gula pasir dan agar-agar. aduk-aduk rata. Untuk sirupnya, satu mangkok gula pasir. Simple sirup itu bagiannya sama. Jadi bagian sama gula pasir dan air putih. Kalau gula pasirnya satu mangkok seperti ini, maka air putihnya juga satu mangkok, pemirsa. Itu yang namanya simple sirup. Selain untuk sirup, untuk minuman segar, bisa juga dijadikan sirup untuk melembabkan kue. Oke, so that's the recipe for it. Ini juga kita aduk. Beri sedikit manila bungkus. Dan saya tambahkan esens strawberry. Kalau pemirsa mau esens pandan, bisa juga dipakai esens pandan. Atau esens frambozen. Sama seperti agar-agar kita. Kalau tambahkan sedikit garam juga. Untuk agar-agar. Kita tunggu sampai buah-buahnya mendidih. Sementara menunggu, saya ada kacang merah yang sudah direbus sampai empuk. Bentuknya seperti ini, pemirsa. Tiga buah nangka. Kita iris-iris buah nangkanya. Kita kosong kotak-kotak kecil. Sudah mulai mendidih, pemirsa. Adonan kopiornya. Artinya, artinya apinya bisa kita matikan. All right. Kita buat kopiornya, pemirsa. Di sini saya sudah ada satu batu es. Yang ukurannya masih besar. Kita tuangkan adonan agar tadi, pemirsa. Bisa. Nah, jadi begitu adonannya beku di batu es ini. Adonan ini akan, bentuknya akan seperti, hampir mirip seperti daging kelapa sih. Kalau pun bisa, bisa lihat. Jadi ini yang saya bilang, bisa curang sedikit. Tuh, seperti daging kelapa. Yang sudah selesai. Jadi yang sudah keras, agar tidak menyatu kembali. Ini bisa kita pindahkan ke mangkok yang satu lagi. Batch yang terakhir. Aduh, pemirsa. Tuh keba. Kita angkat semua daging kopiornya. Wah, ini segar sekali pemirsa untuk membuka kuasa. Simple syrup berasa strawberry. Akan kita taruh di bawah. Ini yang akan membuat minuman kita. Ini menjadi manis. Kita masukkan kopior. Kita taruh di bawah seperti itu. Kita taruh nangka. Warnanya yang kontras, pemirsa. Sirup merah, kopior putih, buah nangka di atasnya. Dan kacang merah lagi di atasnya. Seperti itu. Jangan lupa untuk penyegarnya batu es. Minuman ini cocok sekali disajikan di bingung bingung, pemirsa. Dan, my favorite. Susu kental manis. Harus ada susu kental manis. Minuman segar jadi komplit. And this is it. Es kopior agar kacang merah ala Chef Fair Queen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.